Mas Kusuma, saat ini kamu sudah harus tegas sama Saka, karena dia itu tidak kompenten, tidak fokus dalam pekerjaan. Dan Mas Kusuma juga harus ingat satu hal, Saka itu terlahir sebagai karyawan biasa basicnya, bukan sebagai pengusaha. Ini pasti ada sesuatu yang lebih penting sekali, sampai Saka harus meninggalkan meeting. Aku jauh sekali lebih mengenal Saka dibanding kamu, Anjani. Nanti, coba aku tanyakan ya, apa alasannya? Kamu bedain aja terus teman nantuk kamu. Kamu kan sudah tahu, Mas. Dia itu sudah banyak melakukan kesalahan. Ini pasti kamu belum makan, kan? Kita makan bareng, yuk. Bisa menenangkan seorang wanita karir yang sukses. Biasanya, bawaan dari lapar itu, efeknya seperti ini, emosi. Yaudah, yuk. Ayo. Sehabisanya Saka kesini cuma marah-marah sama aku. Halo, Dit. Hai, Dion. Gimana kalau nanti malam kita ketemu? Tuh, Ben. Kamu ngajak duluan. Biasanya juga aku yang ngajak kamu duluan. Ya, gak apa-apa sih. Cuma aku lagi bete aja. Kan bisa sekalian makan malam sama kamu? Ayo. Kamu mau makan di mana? Gimana kalau kita makan di cafe yang waktu itu aku bilang loh? Yang baru? Itu katanya soalnya makanan yang enak di situ. Oh? Aku mau oke-oke aja, Dit. Dimanapun kamu mau, aku siap kok. Termalem aku jemput ya. Eh, gak usah, gak usah, masah. Biar nanti kita langsung ketemuan di sana aja. Oke, sayang. See you, baby. Oke, see you. Di sini juga kosong. Tadi ke ruang kerja paping kosong. Di ruang saka kosong. Nyonya Wiryo. Buat ancah nih dong, berarti. Ya, telepon aja deh. Ini papi kemana ya? Di ruangannya gak ada. Ini diteleponin nadanya nyambung. Tapi kok gak diangkat-angkat ya? Eh, Tante? Galvin, kamu ngeliat om Kusuma gak? Tadi sih saya liat om Kusuma keluar sama Bu Wiryo. Oh, pergi sama Bu Wiryo. Berdua aja atau sama staff yang lain ya? Tadi sih aku liat berdua Tante. Gak sama staff-staffnya Bu Wiryo yang banyak itu. Dan saya gak tau mereka kemana. Kenapa papi sampai harus keluar berduaan aja dengan Anjani ya? Gak mungkin mereka CLBK kan? Apa mungkin ada sesuatu yang dibicarakan? Tapi aku, aku gak boleh tau. Apa ya? Oke, kalau gitu saya permisa Tante. Oh, iya, iya, iya. Terima kasih ya, Galvin. Ya, mari. Bener, Pedro. Tadi tuh kamu dengernya bener gak? Non-Aren mau ketemu non-Dita. I bukan cuman denger. Tapi ayat kali ini noh wak-wak-wak-wak. Kenapa ya non-Aren mau ketemu Dita? Oh, jangan-jangan non-Aren udah tau loh busuk-busuknya si Dita. Terus dapet banyak bukti, terus dia mau cari sendiri. Eh, katanya nih ya. Cara terbaik untuk tau kelemahan musuh itu dengan cara mendekatinya. Tuh, gitu. Riri pasti lagi lelah dan stres banget nih mikirin baby shower. Aduh. Maafin aku ya, Riri. Aku belum bisa jadi suami yang baik buat kamu. Gimana caranya ya minta maaf sama Riri? Oh ya, Riri kan suka brownies ya? Ah, iya, iya, iya. Oke. Halo, selamat siang. Iya, halo. Mbak, saya mau pesen kue brownies yang ukuran medium. Baik, Pak. Oh iya, Pak. Ada promo buy one get one untuk kek rasa kacang. Apa mau sekalian, Pak? Iya, iya, iya. Boleh, Mbak, boleh. Nanti itu dua-duanya dibungkus aja. Tapi bungkusnya terpisah ya. Karena saya mau kirimnya ke alamat yang berbeda soalnya. Iya, nanti alamatnya saya chat ya, Mbak. Oke. Iya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Keadaan Ariana gimana ya? Apa dia masih sedih? Aku paling gak bisa ngeliat Ariana rapuh gara-gara sakak. Coba aja aku dulu jadi nikah sama Ariana. Pasti Ariana gak perlu merasakan hal-hal pahit kayak gini. Aku gak mungkin bikin dia sakit hati dan menderita. Ini apa-apaan ya? Niken ngundang juga ke Anjani. Tapi kok undangannya biasa banget ya? Kalau undangan aku kan bagus banget. Keren, modern. Buat Anjani cuman kayak begini. Oh, oke. Jadi maksud dia itu, dia mau pamer. Iya, iya, iya. Dia mau pamer maksimal sama aku. Mami, dateng ke kantor gak bilang diri? Iya, ini memang mendadak aja. Mami bawa ini buat papi. Tapi papinya katolnya gak ada di kantor. Iya, coba kalau mami kasih tau papi. Pasti papi akan tungguin mami disini gak bakal kemana-mana, sayang. Oh, iya, iya, iya. Papi, papi tadi makan siang bareng sama siapa? Kalau aku bilang sama Devi, tadi aku makan sama Anjani, pasti Devi akan curiga. Oh, barusan papi makan siang bareng karyawan di kantor. Iya, satu divisi gitulah. Kenapa papi jadi bohongin nanti ya? Hai, ibu. Apa, Sil? Ini ada paket kayaknya kubu aja deh, ibu. Buat ibu. Oke, makasih ya, Sil. Sama-sama. Bye, ibu. Bye, hati-hati. Galvin. Galvin. Halo. Hai, Vin. Aku mau bilang makasih ya kuenya. Maaf ngerepotin. Oh, iya, iya, iya. Sama-sama, Rin. Sama-sama. Tapi sebenarnya kayaknya kamu gak harus ngirim kue kayak gini sih, Kak. Soalnya nanti takutnya Mbak Riri salah paham. Terus Mbak Riri marah. Aku gak mau kalian berantem lagi. Oh, enggak, enggak. Jadi gini, sebenarnya aku tuh mau beliin kue untuk Riri. Tapi karena Mbaknya nawarin promo kue kacang itu, jadi aku beliin sekalian. Oh, jadi ini kuenya diskonan. Iya, lumayan lah bisa hemat dikit, Rin. Emang bos ini masih mikirin duit ya? Iya, iya. Oh, iya, Rin. Aku mau nanya nih. Ada kejadian apa ya tadi pagi? Sampai Saka itu pas meeting sama aku langsung meninggalkan ruang meeting. Padahal meeting itu penting loh. Enggak sih. Gak ada kejadian apa-apa pagi ini. Yaudah, Vin. Kalau gitu aku mau balik dulu ya. Oh, iya, iya. Oke, oke. Iya, terima kasih ya. Bye, Vin. Ada kejadian apa ya sama Saka sampai meninggalkan meeting pun? Kacang-saka sampai sampai vIN online-bWind. Terima kasih. selamat menikmati